Polda Metro Jaya menangkap 6 tersangka spesialis kawanan ganjal ATM berinisial ND-35, E-36, R-39, GJ-27, SHW-37, dan E-38. Para tersangka satu daerah dari Sumatera yang merantau ditangkap di daerah Jati Uwung, Bekasi. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polius Sri Yunus mengatakan, atas dasar laporan polisi kawanan ini mengaku sudah lebih 30 kali beraksi ganjal ATM, Ata 3 TKP yang berhasil diungkap pertama di ATM BRI depan kantor ITJEN Depak Jalan. RS Fatmawati Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 26 Juni 2021. Kedua di ATM BCA Alphamart Jalan. M. Toha Periuk, Kota Tangerang, pada Jumat 23 Juli 2021. Dan ketiga di ATM BRI Alphamidi Legok Permai. Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu 2 Agustus 2021. Daerah operasinya di sekitar Tangerang Selatan bahkan sampai Jakarta Selatan tergantung di mana mereka bisa melihat hasil patroli mereka ATM yang gampang bisa dilakukan khususnya di tempat sepi. Mereka banyak bermain di pom bensin karena rata-rata ada ATM bersama. Ini biasanya yang mereka rencanakan dan lakukan. Dalam aksinya ganjal ATM BRI di Alphamidi Legok Permai, kawanan tersebut berhasil meraup puluhan juta rupiah dari korbannya, ucap Yusri di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 10 Agustus 2021. Dikatakan Yusri saat beraksi enam tersangka dengan perannya masing-masing. Tersangka ND melakukan pengintipan nomor pin korban, ad memasang tusuk gigi buat ganjal ATM, R memantau korban akan menarik uang di ATM, GJ mengambil ATM korban dengan gergaji. SHW dan E memantau situasi korban setelah meninggalkan ATM. Ketika beraksi tersangka R masuk ke dalam Alphamidi untuk memantau korban yang akan mengambil uang di ATM Alphamidi. Lalu tersangka R memberitahukan kepada tersangka ND bahwa korban sudah di depan mesin ATM, kemudian tersangka ND masuk ke Alphamidi untuk antri di belakang korban, pada saat kartu ATM milik korban. Sudah tersangkut di mesin ATM dan panik, tersangka berpura-pura membantu korban dengan mengatakan, Kan fail aja dulu pak, kalau gak bisa cancel enter masukkan pinnya pak kemudian pada saat korban. Memasukkan pin, tersangka mengintip pin korban. Ujar Yusri tersangka ND sambil berbicara, kalau gak bisa telepon aja ke bang besok, setelah korban pergi meninggalkan ATM Alphamidi tersangka GJ. Mengambil kartu ATM milik korban yang tersangkut di mesin ATM dengan menggunakan gergaji para tersangka pun langsung keluar dan pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ATM senter terdekat. Tutur Yusri di ATM CIMB di dalam SPBU Legok Tangerang, para tersangka mengambil uang milik korban secara tunai sebesar 10 juta rupiah dengan 5 kali transkasi penarikan kemudian 10 juta rupiah dikirim ke Rekening penampungan para tersangka dan langsung diambil lagi oleh para tersangka setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat, tim opsional kanit 5 subdit 3 dirkrimum resmop polda metro. Jaya dipimpin oleh kanit AKP Rulian Syauri dan panit AKP Dimitri Mahendra Kartika melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui para pelaku berada di Bekasi kemudian petugas mendatangi kontrakan. Tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka seorang tersangka masuk daftar pencarian orang. DPO, berinisial UU dari 6 terangka ini 3 diantaranya adalah residivis para. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman idana 7 tahun penjara dengan pemberatan dari Jakarta Metro Update TV, Gufron Metro Update TV melaporkan. Di mana mereka bisa melihat yang daerah-daerah atau hasil patroli gampang, ada ATM-ATM yang gampang bisa dilakukan kegiatan mereka, khususnya di tempat-tempat sepi. Banyak mereka bermain ini di daerah seperti bom bensin-bom bensin, karena kita ketahui bom bensin ini kan rata-rata memiliki ATM-ATM bersama ya. Terima kasih telah menonton!